Baik Nuril menjadi contoh paling mutakhir betapa hukum sering membuat korban terjungkir. Alih-alih melindungi mereka yang teraniaya, undang-undang ITE kerap dipakai yang berkuasa. Digunakan untuk membungkam keluh dan keberatan, membisukan mereka yang sebenarnya korban. Publik menjadi ketakutan untuk bersuara lantang, kritik bisa dipidana sebagai fitnah dan pencemaran. Hukum akhirnya sibuk meladeni ketersinggungan. Urusan remeh pun bisa berakhir pemenjaraan. Inilah produk hukum pasca reformasi paling jahil, pasal karet yang membuat penegakan hukum menjadi degil. Yang diuntungkan pasti para elit dan yang berharta, yang punya kuasa menikmati dan memakainya. Celakalah mereka-mereka yang tidak punya daya, jika diam diinjak saat bersuara masuk penjara. Dengarlah nyanyi sunyiku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!